assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to mikotv ketemu lagi dengan padian di video kali ini kita udah pakai facecam ya karena kamera pak lagi seperti lagi rusak ya HP yang biasa pakai lagi rusak jadi pakai HP lama pak jadi di video kali ini kita bakal ngereview dan adu lagi orifersus kwe wild wyvern dari bj dan takarotomi ini takarotomi yang ori ya yang ori nah seperti yang di box belakang sini kalau yang ori itu ada dapat layar wild wyvern vertikal disk dan orbit driver Oh iya sebelumnya saya minta maaf kalau suara audionya kurang bagus karena ini lagi di pinggir jalan ya sambil jualan jadi mau dimaklumi nah ini kita langsung review ke bentuk beyblade yang ori ini sudah seperti yang ada di kotak yang di yang yang di bj ya kita dapat wild wyvern layernya kemudian disknya kita dapat vertikal disk dan drivernya kita dapat orbital driver orbit driver kalau driver ini dia ujungnya tipnya ini bentuknya bola jadi besar buat putar kayak gitu sekarang kayu kita pasang lagi selanjutnya kita bakal bongkar yang bj oke oke ini teman-teman penampilan dari bj ini wakia ya wakia yang memiliki pemiliknya wild wyvern sekarang kita buka untuk harga ini harganya Rp18.000 sekarang nah ini di paketnya kita dapat bayblade launcher launcher nya dapat launcher mini bukan launcher yang standar yang kayak kemarin kalau yang kemarin kan bisa bisa di kirikan dan tarikannya kalau yang ini cuma bisa putaran kiri tapi ini enggak akan kita pakai karena kita bakal battle nanti kita gunakan launcher yang kemarinnya nah ini dia teman-teman penampilan dari wild wyvern versi bj oke kita akan buka Hai band ini seperti ini bentuk layarnya sama dengan yang takar Tommy tapi kelihatan kan kualitas plastiknya yang kelihatan lebih tipis yang apalagi yang di bagian yang transparannya dia kelihatan banget kalau dia lebih tipis Aduh susah fokus-fokus Oke dapat lagi eh pos dulu kita teman-teman ini dia penampilan dari wild wyvern versi bj ini driver layarnya kita buka dulu agak keras ya spesial kalau bj memang enggak keras ini kelihatan dari layarnya ya kalau yang ini kelihatan lebih tebal apalagi yang bagian transparannya jauh lebih tebal kelihatan daripada ini kemudian bentuk dari dari skrupnya ya beda juga sekarang kalau isinya apalagi yang beda ya ini drah eh disnya disnya bukan disk eh vertikal ya bukan disk dari vertikal entah ini disk apa-apa kurang tahu masih belum hafal kemudian yang driver yang kita dapat bau berbeda dari kotaknya nanti kita bakal coba lagi mainkan battlenya antara Ori dan KW di sebelum itu Pak bakal pasang stickernya dulu biar dia tampak keren oke teman-teman inilah penampakannya setelah kalau dipasang stickernya sekarang kita akan lanjut battle kan di arena baru kita yang berwarna putih yang bakal lebih keren daripada arena yang ini ayo Mari kita lihat bersama-sama pada fokusnya agak kurang bagus ya Jadi tolong dimaklumi saja kita mulai sekarang kita akan mulai battle kan kedua beyblade 3 2 1 go shoot saya kira siapa yang kemenang dan siapa yang keluar duluan itu adalah beyblade wildfire fern bey babak pertama dimenangkan oleh takara tommy aduh lepas kita lanjut ke babak kedua 3 2 1 go shoot kira-kira akan ke dua kosong atau ada perbalasan dari bey ayo yang bey yang harus memutar ya kira-kira dari bey yaitu agilitenya kuat ya selalu berputar-putar melalui arena ya 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 dan semakin berkurang dua kosong untuk takar atomi kita lanjut ke babak ketiga sepertinya akan bisa untuk bersih yang seluruhnya al-takar atomi ya kualitas bey yang untuk wildfire fern ini benar-benar agak buruk ya kuali dibanding yang bibir-bibir yang tipe lainnya 3 2 1 go shoot oke terus masih terus bertarung waw burst siapa yang burst wow ori burst dua sama untuk kakar ato untuk bey lokil ternyata bisa ngeburst yang ori eh ayo kita coba ke babak ke empat akankah bey yang menang atau kak ori yang menang 3 2 1 go shoot akankah burst lagi atauka langsung dimenangkan oleh kak or to me siapa yang menang ya uh over finish siapa yang over ternyata yang bey over thing dimenangkan oleh takara Tom mantap sekali jadi teman-teman itulah eh sedikit review ya untuk antara dan battle antara wildfire fern versi takar atomi dan bey ya seperti kalian lihat tadi ini terlihat banyak perbedaan versi kw nya melenceng jauh dari yang ori kemudian eh kemampuan yang ini kekuatannya juga kurang bagus ya dibandingkan dengan yang ori tapi kalau untuk main-main saja ini dengan harga Rp18.000 sudah worth it ada di sini ya oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton teman-teman terima kasih yang sudah menonton kalau kalian suka pencet like dan jangan lupa komen jangan lupa juga untuk subscribe channel pak biar pak tersembangan untuk upload video-video selanjutnya padian untuk trik sampai kejumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah